Sejuk berkat bukaan optimal di rumah tropis. Pemanfaatan potensi alam melalui konsep arsitektur tropis pada bangunan rumah membuat penghuni merasakan sejuknya udara yang masuk lewat bukaan. Bagaimana inspirasinya? Ikuti terus video ini. Dapatkan inspirasi dan solusi bikin rumah nyaman di website dan tiktok ideaonline.co.id, Instagram ideaonline, Instagram tabloid rumah, klik like Facebook ideaonfb dan jangan lupa subscribe YouTube Idea Rumah, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Bangunan dengan konsep tropis identik memiliki banyak bukaan. Selain memiliki ventilasi, bukaan juga berfungsi sebagai tempat cahaya masuk sehingga mengurangi penggunaan lampu saat siang hari. Salah satu inspirasinya datang dari sebuah hunian yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Hunian dengan luas bangunan 450 meter persegi di lahan 360 meter persegi ini milik Sigit Arianto dan Sintia Nilna Nauna. Lewat bantuan Ren Katili, arsitek dari studio arsitek tropis, mereka memiliki hunian yang bergaya modern dan mampu merespons alam. Konsep tropis pada rumah ini diterapkan pada fasad dan atap bangunan. Konsep ini juga muncul lewat elemen bukaan yang hadir di berbagai ruang. Sigit mengungkapkan konsep tropis tak hanya menjadi daya tarik di huniannya, tetapi agar rumahnya terasa lebih sejuk. Kurang lebih ada lima atau enam jendela besar di rumah ini yang ada di area ruang umum, seperti ruang keluarga, ruang makan, dan ruang tamu. Jendela-jendela besar yang hadir di lantai 1 dan lantai 2 tidak membuat hunian ini terasa panas saat siang hari. Posisi bangunan yang menghadap selatan memudahkan sang arsitek menempatkan bukaan di berbagai ruang pada rumah ini. Posisi bangunan seperti ini membuat cahaya yang masuk dapat diatur sesuai kebutuhan. Sementara, interior hunian ini didominasi perpaduan konsep mid-century modern dan skandinavia. Sentuhan skandinavia hadir lewat furniture dan warna-warna natural pada hunian ini. Menurut sang pemilik, warna putih memberi kesan bersih dan sederhana sehingga mampu mewakili karakter dirinya. Lalu, gaya mid-century modern ia hadirkan pada furniture di ruang makan dan kamar utama. Sebagai focal point, tangga di rumah ini dibuat berbeda. Railing tangga yang berwarna hitam membuat tangga ini terlihat unik. Sikit menuturkan jika tangga ini sengaja dibuat berbeda untuk menghindari kesan kaku dan terlihat polos. Sehingga Renkatili sang arsitek memberi saran untuk membuat railing tangga yang ditutupi besi dan dicat warna hitam. Ada beberapa detail menarik dari rumah ini. Namun sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk support idea rumah dengan klik like, komen, dan subscribe channel ini. Sekarang kita lihat lagi beberapa area rumah ini. Bentuk bangunan yang melebar membuat rumah ini terasa luas. Semen unfinished pada area fasad memperkuat sentuhan alami pada bagian ini. Memanfaatkan partisi sebagai tempat pajang menjadi cara termudah menghadirkan pembatas ruang yang hemat ruang. Agar selaras dengan warna dinding, partisi pun dicat dengan warna putih. Posisi ruang keluarga yang menghadap taman belakang membuat area ini terasa sejuk. Pencahayaan di ruang ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan dengan membuka dan menutup tirai. Ruang makan yang berada di tengah dan dekat dengan tangga memudahkan akses para anggota keluarga ketika berada di lantai dua. Awalnya berupa sudut kosong, area ini pun kini digunakan sebagai tempat rias sintia. Nuansa putih pada kamar tidur diakui pemilik rumah cukup menggambarkan karakter dirinya. Bukan hanya sebagai tempat beristirahat, kamar utama juga menjadi tempat favorit Sigit untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Meja kayu pada foyer membuat sentuhan tropis pada interior rumah ini. Railing bernuansa hitam memberi kesan maskulin pada tangga. Area ini pun terlihat menawan. Demikian cerita inspiratif idea kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda. Simak juga house tour, room tour, dan cerita menarik idea lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan follow YouTube, Facebook, dan Instagram idea. Terima kasih telah menonton. Salam berbagi idea. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.